Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Shalom, mongsa siastu, namo budaya, selamat kebajikan Balik lagi di channel youtube Afif Safif, pakar bola mengomentari Sebak bola dengan kebahagiaan Selamat sahur, selamat menunaikan Ibadah puasa, selamat berbuka puasa Buat kalian yang jam berapapun Nonton video ini Semoga puasa dan ibadah kalian Diterima dan mendapatkan berkah Serta pahala yang berlimpah Amin Terima kasih yang udah nonton youtube gue Like, comment, dan subscribe Channel youtube pakar bola Gue doain semoga semua dalam keadaan sehat Walau afiat hari ini gue jakin Gue jamin seru banget Karena selain Buat kalian warga twitter Yang follow gue di twitter Atau anak-anak football antusias Yang punya ex Bukan twitter lagi, ex Pasti hari ini adalah hari terseru Dimana ada pertikaian Antara jersey Si tim nas Antara owner, designer, dan Publik Yang Berbagai macam sudut pandang Berbagai macam perspektif Memberikan secara tidak langsung Drama yang menarik Nah, tidak kalah menariknya juga Kemenangan Barcelona Satu kosong di Monjwick Alias Olympic Stadium Berhadapan dengan Las Palmas Keren, keren Kulers Terima kasih yang udah absen-absen di Youtube gue Yang udah absen-absen di Instagram Di Tiktok Di twitter Terima kasih Jadi Sebelum gue bahas Lebih jauh Barcelona Menang 1-0 Dengan 10 Pemain Las Palmas Mending gue kasih tau Daripada lo bingung-bingung Jersey tim nas Jersey pandeglang Bahannya mantep Pandeglang raya Legend Nih Namanya Abisafi'i Disertai Tanda tangan Mendieta Mendieta bro Legend Valencia Barca Nih Nih Lo mau beli Lo kepoin dah Pandeglang Persipan Pandeglang Instagramnya Oke Nah Hari ini Gue yamin Bakal seru juga Karena Akan ada sesuatu lagi Yang terjadi Antara Designer Antara Owner Dan tokoh Publik Bahkan masyarakat Akan Terjadi seru lagi Tapi Seperti biasa Yang tidak kalah seru adalah Barcelona Menang 1-0 Berhadapan dengan Las Palmas Gol dicetak oleh Rapinya Melalui asis Dari Yuau Felix Yang masuk Di babak kedua Menggantikan Fermin Lopez Dan Dengan bermain 10 orang Las Palmas Sebenarnya Cukup baik Menurut gue Dalam sisi bertahan Dalam sisi Mengontrol Dalam sisi Meredam Barcelona Karena Terbukti Dua pemain Dari sisi kiri Las Palmas ini Bisa meredam Lemin Yamal Dan pergerakan Konde Bahkan Sandro Sandro Sang striker Dari Las Palmas Ikut turun Ya Walaupun Munir El Hadadi Digantikan dengan Keeper Dan Keeper Yang masuk Di Las Palmas ini Cukup tampil Apik Jadi Sebenarnya Gue mau memuji Bagaimana Pertahanan Dan ketahanan Lini belakang Dari Las Palmas Tapi Gue juga Mau mengapresiasi Untuk Rapinya Yang kali ini Mainnya Sedikit rapi Walaupun Abis golin Gak tau kemana Tapi Gue mengulas lagi Selebih Dalam Dan detail Tentang Barcelona Sekali lagi Gue apresiasi Buat Las Palmas Dengan 10 pemain Hanya kebobolan 1 Pertahanan yang rapat Sesekali melakukan Counter Bahkan Di menit-menit akhir Sempat menguasai bola Ketika beberapa Pemain Barcelona Masuk Menggantikan pemain Dari starting line up Barcelona Keren Las Palmas Oke kita ke Barcelona Teman-teman Ya Seperti biasa 4-3-3 Dengan Sergi Roberto Bermain sebagai DM Walaupun Dia double Keliatannya sama Gundo Tapi Lebih Atraktif Lebih Variatif Lebih aktif Gundo Yang bisa kemana-mana Gue masih Agak kesian Kalau ngeliat Gundo Kayak kerja sendirian Di tengah Ya Fermin Lopez Ketika masuk Jadi IMF Bahkan jadi Second striker Ya Namanya masih muda Ini Inkonsisten Masih sering terjadi Dengan Fermin Lopez Ya Seperti biasa Penyakit Dari Fermin Lopez Itu masih sering Melakukan shooting Walaupun Shooting Beberapa kali Gue setuju Ketika momennya Entah lu udah menang Melakukan spekulasi Atau lu tertinggal Tapi Kalau masih 0-0 Dicari goal dulu Lu bukan spesialis Shoot Dari kotak Dari luar kotak Penalti Boleh lah Dikasih opsi Yang probabilitasnya Lebih besar Untuk menciptakan goal Lewandowski Orang kurang sabar apa Coba Dia sampai marah-marah Sama Fermin Lopez Bahkan gue membayangkan Lewandowski ini Udah sabar banget ya Gimana Kalau misalkan Saat itu Suarez Digantikan Lewandowski Mungkin Bisa jadi top score juga Di antara Grecokin Messi Ronaldo Atau Di samping Masih ada Messi Lewandowski Bisa jadi top score Tapi Sejauh ini Tidak ada orang Yang men-service Tidak ada orang Yang men-supply Bola ke Lewandowski Yang dimana Lewandowski Ada seorang striker Membutuhkan asis Membutuhkan passing Matang Untuk diselesaikan Menjadi goal Saya tidak melihat Itu di pertandingan Barcelona Berhadapan dengan Las Palmas Lain 4-3-3 Kubar Si Inigo Martinez Skonde Konde Kanselo Tersegan Di belakang Sergi Roberto Gundot Fermin Lopez Lemin Yamal Lewandowski Dan Rapinya Untuk kali ini Gue setuju dengan Asisten pelatih Entah itu dari Safi langsung Instruksinya Atau Atau Jangan-jangan Safi Tapi Pasti si Safi Memberikan instruksi Lewat media-media Lewat komunikasi lainnya Tapi Untuk kali ini Gue sangat sepakat Dengan pergantian Bahkan sampai Menit-menitnya Ya Babak pertama Full deadlock Tidak ada Variasi serangan Tidak ada Pemain-pemain yang muncul Lemin Yamal Terlalu Wide mainnya Sementara di sisi kiri Kanselo Kayak sama Rafinya Kayak orang Gak akur Kayak orang Gak kenal Gak ada chemistry Gak bisa main Taktis 1-2 Ya Dapet bola Gocek-gocek Gocek-gocek Gak jelas Kanselo pun Seperti itu Gocek-gocek-gocek Gak jelas Di bawah pertama Full Mati Deadlock Berumah Ibaratnya Ngadet Ya Bahkan Lemin Yamal Yang dari Sebelum Internasional Break Itu tampil Luar biasa Bahkan di Spanyol Lawan Brazil Menari-nari Tidak terlihat Juga Pada pertandingan Kali itu Lawan Las Pamas Ya gue masih bisa Mengamini Kalau Lemin Yamal Kecapean Kalau disitu Situasi sedang Hujan Lemin Yamal Sedang menjadi sorotan Masih belum terlalu kuat Jadi Spotlight banget Ya Dia kalau lagi Enak main Nyaman Nyaman Cuma Kalau lagi jadi Spotlight Ya Belum bisa Semenggantungkan Itu Barcelona Kepada Lemin Yamal Ya Nah Perubahan terjadi Di Bebak kedua Dengan cepat Memasukkan Yo Felix Lu cek tweet gue Lu cek tweet gue Sebelum Bebak kedua Lemin Yamal Nggak aktif Kanselo Nggak akrab Dengan Rapinya Kita butuh Yo Felix Tapi bukan Rapinya yang diganti Karena gue ngeliat Rapinya lagi ngotot Bau-baunya itu Mau mencetak gol Apa hasilnya Masuk Yo Felix Ganti Vermin Beberapa menit Masuk Felix Satu dua Dilewati Memberikan umpan Akhirnya ada pemain Yang muncul-muncul Ini istilahnya apa sih Bukan coming From behind Nggak Muncul aja Muncul Biar keliatan Dan ada Si pengumpannya Seperti itu gue bilang Kalau Felix main Dia bisa men-service lewa Kalau lewa Kalau Felix nggak main Ntar lewanya yang pusing Service pemain-pemain Yang belum tentu Yang lain bisa muncul-muncul Akhirnya ada pengumpan Ada Sang eksekutor Walaupun setelah Mencetak gol Gue nggak ngeliat Rapinya ngapain Tapi untuk malam ini Gue yakin Rapinya mencetak gol Dan hasil Lo boleh cek Twitter gue Rapinya mencetak gol Lo nggak bisa nyalain Lewandowski Nggak ada kok Peluang Lewandowski Ya Lo Nggak liat Gue udah Paham banget Ya Dengan ng-overlutin Empat pemain Melawan Empat pemain Tapi Aduh Papan gue mana Jadi gini Ketika Felix masuk Empat lawan empat Terjadi Di Shape belakang Las Pamas Ada lewa Ada Cancelo yang masuk Ada rapinya Ada Saat itu Lemminyawal masih main Berhadapan dengan empat Tapi gimana cara Ngelewatin empat Pemain lagi disini Lima pemain lagi Di tengah Tidak ada pengumpan Ya bos Gundoh Lagi sibuk Ngejar-ngejar bola Ya Sergi Roberto Gue belum bisa Ngeliat dia umpan Bisa chipbol Bisa umpan Membelah Tengah-tengah pemain Nggak ada Cancelo Ya Trivelanya Lagi nggak kelihatan Lemminyawal lagi Lagi bahu aja dia Lagi apes aja Ya Kubarsi sekali Pernah ngumpan Tapi sayang banget Penerima-penerimanya Bukan di era Neymar Bukan di era Pedro Bukan di era David Pia Ini Kubarsi udah bisa Banyak asis Kalau menurut gue Kalau di depannya Lancar-lancar aja Tapi Yaudah lah Ini lah Barcelona Lagi seperti ini Itu masalahnya Ketika Jovelli masuk Main Permainan Full Berubah Ada orang yang bisa Dilebola Ada orang yang bisa Satu lawan satu Ada orang yang bisa gocek Ada orang yang bisa ngumpan Tinggal Bagaimana Menyelesaikannya Ketika dapat umpan Ya rapinya lah Orangnya Di malam itu Yang membantu Barcelona Mencetak gol Ya rapinya Tapi yang membahaya Yang sebelum kita bahas Membahayakan Kita Lihat dulu Pemainan Kubarsi Barcelona punya Lima kartu kuning Ini lawan Las Pamas Oke deh kartu merah Satu orang Menurut gue tuh Keeper bego Keeper goblok Mohon maaf Kenapa Keeper goblok Dia melakukan tackle Ke rapinya Di luar kotak pinati Ngeke arah bola Ke arah kaki Kenapa gue bilang goblok Karena selain bikin Bahaya rapinya Bikin bahaya Atlet Ya pasti dia Merugikan timnya Karena dia kartu merah Maka gue bilang Keeper goblok Batu Keeper Sumpah Tolol Dua kaki Sengkat orang Ape muter Aneh Batu Aneh Aneh Keeper Kita lihat Kubarsi di lini belakang Ada pemain Barcelona Lima kartu merah Eh kartu kuning Siapa aja ya Gue lupa ini Ada kayak Lewa Cancelo Roberto Nyarik-nyarik Siapa lagi Ada dua lagi Lima pemain Barcelona Kartu kuning Bahaya banget bro Bahaya banget Next match Mesti hati-hati Ya Jadi lini belakang Inigo dan Kubarsi Menurut gue Karena memang tekanan Dan ujian Tidak terlalu berat Untuk sejauh ini Oke Tapi memang gue Salah satu Favorit gue juga Duit ini Inigo dan Kubarsi Kubarsi yang lebih tenang Bisa nge-delay Inigo yang nabrak-nabrak Selain yang nabrak-nabrak Rasa kerusuk Bagus buat back Tapi dia juga bisa ngumpan Jadi salah satu Duit favorit gue Di lini belakang Ada Inigo Dan Kubarsi Nah Sebenarnya gue masih menantikan Balde Ketika Balde main Nanti Cancelo mau tau Dimana Karena dia bisa Main di kanan Dia bisa golin dari kanan Dia bisa naikin ke depan Felix di overlootin ke tengah Bisa Nah Cuma kekurangan Barcelona Apa? Adalah ketika Pemain beberapa masuk Merhadapan dengan Sepuluh orang Konsentrasinya bro Ya lu lawan Las Palmas Ya peringkat Lupa gue peringkat berapa Tapi Dengan sepuluh pemain Kualitas pemain di atas Lu masih keteteran Gak bisa Gak bisa Ter Stegen Ampe marah-marah Mukanya ampe merah Ya Kita liat Ariel Romeo Digocek sama Moliero Ya Dishoot pake kaki kiri Itu kalo goal Ribet Urusannya Jadi Dengan sepuluh pemain Melawan tim yang ada Di bawah kita Secara kualitas Secara materi Sebenernya Satu kosong aja Gak cukup Walaupun memang rapet banget Gue apresiasi banget Tapi Ya gak segitulah Ya Dua goal Dua goal lah selisih Satu goal Barcelona tuh Gak aman bro sekarang Ya Barcelona bisa kebubulan Kapanpun Jadi Konsentrasi Konsistensi Itu masih Harus Ya Di Perkuat lagi Karena Semua laga Udah laga krusial Lu gak bisa seri Kalo mau ngejar Nomor 1 Ya Kita liat Madrid nanti Seperti apa Jam 3 Lu gak bisa seri Dan itu yang terjadi Di Barcelona Aurelio Romeo Bikin deg-degan Roberto Tidak terlihat Rapinya Kelihatan ngototnya Walaupun setelah cetak gol Gak ada kontribusi Yo Felix Nyawa banget buat Barcelona Felix Bahkan Cancelo tuh Terlihat lebih hidup Ketika dia duetnya sama Felix Ya Leimin Yamal Tidak terlalu aktif Bahkan terkunci Gak lewat-lewat Gue liat Sama back Bahkan gak lewat-lewat Kayaknya deh Ada satu lewat Tapi seluruhnya gak lewat-lewat Lewandowski Gak ada yang umpan Seperti biasa Gelandang tengah Kurang variatif Gundo Tidak Bisa Bergerak banyak Karena ada porsi Roberto disitu Dan Robertonya gak maksimal Vermin Lopez Masih kayak anak kecil Mainnya Dan di lini belakang Cukup Bikin lega Kubar sih Progressnya bagus banget Mudah-mudahan gak cedera nih pemain Konde Rajin Lebih terlihat Naik turunnya Walaupun Lari-nya gak sekencang Back-back kanan Biasa Back-back sayap ya Tapi Kita apresiasi Konde Ya Mentality dari Cancelo Harus Harus selalu positif Seperti ini Buat adek-adeknya Buat orang-orang yang Gak punya mental Bisa naikin lagi Ya di lini belakang Menjaga gawang Tegen masih tetap Bisa bikin tenang Jadi Ya Itulah Barcelona Sampai ketemu lagi Di next match Dan kabarnya Safi Ini Fabrio Ziromano Yang udah ngetweet Ya gue disesain Nama Aldi Bawazir Ya gue belum baca Tapi Sekilas gue baca Kayak Ya Continue gitu Terus Pemain Jajaran Staff Masih berharap Safi stay Dan kemungkinan stay Gimana menurut kalian Gitu aja ya Sehat-sehat selalu Selamat menikmati Drama Jersi Timnas lagi Nih Kalau mau beli Jersi Persipan Pandeglang Ya Legend Afib Safi Silahkan dikepoin Instagram dari Persipan Pandeglang Sehat-sehat selalu Teman-teman Sukses dalam hal apapun Semangat puasanya Semangat aktivitasnya Yang kerja di hari minggu Selamat bekerja Yang istirahat Selamat istirahat Jaga selalu kesehatan Selamat keluarga Sampai ketemu lagi Dadah